Sekarang mau bahas mengenai saham ada dua saham yang mau dibahas satu Toba satu Biti Hai kalau lihat dari Toba udah jelas ya Hai kalau dari gua pribadi dia ini mengalami penurunan mungkin Hai dia akan nutup get di sini di-665-665 Hai kemarin juga waktu dia naik Hai kalau gue yang trading Hai gue lihat Hai di sini tuh dia tuh bikin Hai daya-daya berkali-kali ya sampai tiga kali gitu hai 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 kita lihat aja kedepannya toba Hai seperti apa Hai kalau kalian yang mau hai 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 masuk di Toba Hai ini kan saham yang Hai bagus sebenarnya secara Hai finansial gitu hai 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 apalagi kan dia juga ada main di batubara di sawit Hai di energi terbarukan dan kerjasama dengan Hai got gojek koto Hai jadi kalau dari batubaranya aja sama sawit kita tahu kalau lagi perang kayak begini hai 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 semua harga akan naik ya Hai begitu Hai tembisnya dari sini Hai kalau dia udah lepas dari sini udah Hai yang kita mesti lihat apakah nembisnya itu dia bener-bener breakout Hai atau false breakout gitu jadi breakout poongan gitu Hai apalagi juga atau bahkan juga udah dibawa ema 200 hai 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 kalau toba kalau lihat dari sininya juga Hai gua kenal ngambil support yang mending kita berharap di saran segini Hai gitu Hai merdiket ya Hai gitu 650-65 Hai beda dikit banget Hai support juga di weekly nya itu di ema 200 itu terdeketnya dia di 630 hai 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 kita berharap Hai kalau yang mau investasi toba Hai dia masuknya pelan-pelan Hai diatur aja manajemen keuangan gitu Hai kalau sekarang bisa masuk ngomong-ngomong nyicil gitu misalkan 20 persen gitu kalau yang menarik dari weekly nya ini dia itu gapnya itu tuh Hai cuman di sini doang Hai di 830 Hai kemarin kan dia sampai 770 ya hai 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 sistem antul Hai kita lihat aja Hai minggu-minggu ke depan Apakah Hai toba deh bisa naik hai 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 kalau gue sendiri sih gue tertarik untuk masuk toba Hai kenapa Hai kenapa Hai kenapa percaya dengan ya sistem dari gojek sendiri Hai dari tobanya juga deh Hai peluang untuk Hai berkembangnya juga sebenarnya masih bagus ya Kenapa masih bagus karena lihat dari perangnya aja gitu Hai sebenarnya kalau lihat dari perangnya Hai Rusia Ukraina itu sebenarnya bukan yang harus di Hai lihat Hai banget banget gitu Hai kenapa nggak dilihat banget banget karena begini Hai sebenarnya Rusia itu dia itu punya eh eh wilayah lain Hai ini kan semua lagi perang disini ya orang pada tahunnya tuh disini gitu Hai orang yang enggak tahu nih Rusia ini punya nih Hai punya wilayah disini dikelilingin sama tuh Hai negara-negara lain dan Lituania ini nih udah Hai nyari gara-gara gitu sama Rusia kan dengan juga bagian dari NATO ya Hai tuh Hai jadi kalau dia udah pecah Hai di tuan ini kan itu udah bagian dari NATO jadi kalau dia pecah perang sama Rusia Hai Hai ya otomatis semua akan naik lah semua Hai ekosistem akan terganggu jadi Hai gue yakin batubara juga akan naik apalagi juga mendekati musim dingin Hai permintaan batubara Hai itu juga akan meningkat kemarin juga akan Jerman kan juga udah butuh Hai udah minta lah sama Indonesia gitu ya Hai persediaan batubara gitu Hai yang menarik itu nantilah dari keputusan pemerintah juga Hai apakah Hai Hai batubara ada aturan lagi soalnya waktu Januari kan itu kita kan dilarang ekspor batubara kemarin kan Januari juga makanya jatuh juga ya gitu batubara Hai sampai kesini kan ini naik lagi Oke di Januari Hai cuma kalau lihat batubara sendiri Hai batubaranya juga deh sebenarnya itu deh ngalamin Oh ya kalau belum koreksi lah Hai dia juga ada ever jenis juga gitu ya Hai gue yakin lah ini ini akan terus naik Ayo kita akan melihat Hai batubara yang akan naik terus Hai dan Hai kalau lihat dari sini Ayo kita lihat pakai ini chart bulanan ya Ayo kita pakai trend-based extension Hai kalau gue akan take profit Hai minimal di enam setengah Hai kapan ya kita nggak tahu gitu hai 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 6,5 lumayan lah Hai berapa kali Ayo Ayo misalkan kalau masuk dari 8 6 gini Ayo 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 . Ayo Ayo encies Ayo Hai kalau ngelak kayak begini juga deh Hai kayak deh bikin Oh iya Hai lihat aja lah Hai toba karena juga trennya juga kan sebenarnya masih up ya masih naik gitu Ayo kita lihat gini juga ini masih naik Oh iya kalau deh bulan ini atau bulan depan dia jatuh kelima-lima Hai yang menarik lah gitu Hai dengan target profit daily 6,5 Oke pipi pipi juga menarik Hai kenapa menarik pipi juga deh batubara juga udah udah pasti akumulasi lama disini sama si ii ii juga masih ngumpulin deh sampai sini juga masih Hai naikin terus Hai ya kalau pipi alesannya dia naik ya karena satu digoreng kedua juga pendek juga sektor batubara juga tapi walaupun mungkin deh enggak sepenuhnya batubara mungkin ini semacam kepennya dia jasa begitu Hai bibi dia itu ada warren Hai warren eksersisnya itu presenya itu 125 terak Hai major datenya itu jadi itu 8 Juli Hai ekspire neto 11 Juli Hai jadi Hai menurut gua kalau itu bibi logikanya Hai yang punya saham paling gede kan bibikan ya ITNA hai 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 juga ada bul Hai gitu kalau kita lihat bibi sebenarnya kalau di rti aja itu juga ada sebenarnya tuh bul tuh ada gitu Hai buahnya lintas lautan Hai cuman emang kalau disini nggak ada gitu hai 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 kemarinnya juga kan warna exercise warna exercise gitu Hai menarik Hai Bibi 125 habis di bantai di 153 hai 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 kenapa menarik Hai leluh pakai Hai ini Hai trend visi punaci aja ya udah lagi uptrend Hai targetnya Hai itu di 322 begitu Hai kalau gue pribadi hai 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 misalkan gue beli sekarang Hai gua akan pasang stop loss di 99 Hai targetnya di 320 Hai nampak 320-an Hai kalau kita cek di RTI Hai itu bapaknya sih Bibi Hai sebenarnya TMA tapi deh Hai juga ada si Bull hai 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 sorry Hai Bull itu dulu dia ada eh waran ya setelah RTI sudah ada waran Hai dia itu subscription startnya itu 2020 13 Januari 2020 Hai 13 Januari 2020 Hai di sini Hai nah itu di harga 220 itu harganya si Bull itu di harga Hai pembukaan yaitu 160 Hai itu lagi di kerek tuh cuman gara-gara pandemi Hai iade koreksi turun terus Hai tapi lihat Hai langsung di kerek terus deh hai 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 sampai 300 persen Hai di harga 490-an Hai 220 sampai 490-an hai 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 100% lebih lah gitu Hai itu as-sched exercise warannya 220 gitu Hai jadi makanya hi hai 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 I Hai Bibi Apakah dia bisa dua kali lipatnya juga saat 100% gitu dari 125 ke ekstrasi suarannya sampai 250 cuma kalau target gue pribadi ya 138 322 cuma ya kalau ya kalau kita ambil disini lumayan lah 178 anggap kalau misalkan dia sampai 200an 2 kali lipat deh misalkan itu 100% jadi 250 250 100% lebih lumayan lah ya kalau gue sih ya pelan-pelan aja gitu ini sektor batubara sektor ya baru BP sama Toba sebenarnya di BP sama bull sama ITMA dia juga ada warrant exercise juga ya nanti kalian bisa cek sendiri untuk yang bull sama ITMA oke yang penting trading pakai otak kita harus pinter-pinter harus sabar yang penting keuangannya itu diatur jangan pernah kalau masuk itu 100% disini kita 20% 30% gitu kalau misalkan dia dibanting kayak disini misalkan lu masuk 20% eh 100% nah lu nunggun tuh di share tuh sampai 30% lebih kuat nah aneh gak gitu itu berapa lama misalkan ngambil dari sini sampai sini sebulan lebih 32 hari 38% nah tapi kalau misalkan lu disini 20% terus dia turun kalau gue pribadi ya samgu macam kayak gorengan gini ya gue minima masuk bedanya 20% 20% sampai 30% gitu yang penting diatur keuangannya kita tahu saham-saham kalau yang gorengan kalau yang gorengan di indok gurih dan renyah makanan gurih yang renyah itu penyakitnya banyak bro jadi hati-hati manajemen keuangannya diperhatiin oke selalu siapin cadangan cash jangan 100% di saham kalau gue pribadi juga ada cadangan karena kalau di perang yang makin jadi yaudah akan banyak saham yang menarik ya saham-saham yang menarik begitu jadi kita bisa refresh kebawah juga untuk saham-saham yang gede atau saham-saham pilihan kita lah gitu oke sekian dulu catatan hari ini untuk saham BP sama Toba semoga ke depannya nanti bisa nonton-nonton lagi ini hanya catatan pribadi aja gitu bukan untuk apa anjuran untuk orang beli enggak ini hanya pemikiran pribadi aja yang taruh di youtube ya oke sekian gitu aja